dokter awas aduh hampir aja diseruduk sobatotan itu induk sapinya sangat defensif banget karena dia tuh ada anaknya dokter mau dorong sapinya kesana malah induknya marah dikirain mau nyakitin ya wajar aja sih dok indukan sapinya marah karena dikiranya dokter mau suntik anaknya mungkin hati-hati dok jadi otan yang daktik-daktik liatnya hei sob tenang tenang dokter chandra cuma pengen lihat kondisi anakmu aja kok sob aduh tan ini induk sapinya memang sangat protektif karena dia tuh ada anaknya tan dia berusaha untuk melindungi anaknya beginilah naluri seekor indukan sapi terhadap orang asing teman dia akan berusaha melindungi dan menjaga jarak untuk memastikan kondisi sang anak aman padahal tan dokter dokter cuma mau ngecek doang ini anaknya ibunya baru sakit banget aduh by the way pertanyaan otan kalau dokter lagi ngapain sebelumnya belum terjawab nih om editar coba kita putar ulang sedikit ceritanya aduh idih gaya banget nih dok chan tan dokter sekarang lagi di bukit luar wangi nih mau menggembala kerbau dan sapi pasti seru tan ikut tekan terus yuk hihihi eh alaah gaya banget dok mau gembala sobat otan aja pake ETP segala biar dibilang kekinian kayak anak zaman now ya dok hihihi emang gak gampang dok menggembala pake ETP jalan kaki aja udah paling bener dan sehat dok hihihi tan ini dokter lagi gembala sapi sama kerbau nih nah uniknya kalau disini sapi sama kerbau digembalanya secara berdampingan tan tuh meski digembala secara berdampingan sapi dan kerbau disini tetap berkumpul dengan koloninya masing-masing mereka tidak merasa terancam dan merasa terganggu lain halnya jika orang asing seperti dokter yang mendekat mereka akan waspada dan menjaga jarak wah mau ditanduk dokter tan hal ini tentu terjadi karena faktor kebiasaan sejak lama teman bahkan umumnya sobat-sobat otan ini mengenali sang pemilik atau juga sang pengembalanya dok dok minta tolong aduh aduh ya ampun kok bisa-bisanya sobat otan terperosok ke kubangan ini coba dok segera diperiksa otan khawatir kalau sampai ada yang terluka aduh mas ini kayaknya sapinya stress siap dok karena dia mungkin panik ya jadi detak jantungnya tidak teraturan dimana detak jantungnya itu agak cepatan kisaran 120 sampai 140 per menitnya nah dimana normalnya itu kisaran 90 sampai 110 kamu yang tenang ya sob dokter chandra cuma mau kasih vitamin biar kamu gak panik dan stress kok syukurlah kalau sobat otan ini sudah bisa ditangani lekas pulih kembali dan pulangnya hati-hati ya sob siang-siang gini udah asik mandi lumpur aja nih sob tapi ini bukan lagi mandi lumpur buat cari uang dan simpati dari netizen kan sob kayak yang lagi viral kemarin-kemarin tuh hihihi katan kalau kerbau itu kulitnya tidak kuat tahan panas makanya dia melumuri tubuhnya dengan lumpur sedangkan kalau sapi terutama sapi onggol itu mempunyai daya tahan tubuh terhadap panas yang sangat baik sehingga dia tidak mudah kepanasan yup betul dok secara alamiah kerbau termasuk hewan yang tidak tahan terhadap cuaca panas suhu normal tubuhnya berkisar antara 38,2 hingga 38,4 derajat celcius makanya jangan heran jika melihat kerbau sedang berkubang ya teman mereka bukan lagi mau cari simpati dari kalian melainkan untuk menstabilkan suhu tubuhnya abis gembala sapi sama kerbau sekarang dokter mau ngapain lagi nih nah ini biasanya kita giring ke suatu tempat ditan seru banget, ayo kesusahan ayo kita gas ken dok tapi tolong dijagain sobat-sobat otan ya dok apalagi masih banyak anak-anakan domba yang lucu-lucu tuh ayo naik 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 ayo naik 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 lontong Hey, tolong, dok? kayaknya ada yang butuh bantuan tuh dok waduh baru jauitan wanti-wanti malah ada sobat otan yang kecebur aduh ini ada sobat otan yang kecebur di bekas sumur nih untung aja bapak-bapak tadi ketahuan kalau enggak, aduh gawat bantung sumur yang dalam lagi ini dibantu dielap dulu aja, dikeringin dia takutnya nanti kecewangan yuk diangkat dulu aja aduh kamu nih kira aja jantung otan mau copot telat sedikit aja bisa-bisa sobat otan malah tenggelam ke sumur yang dalam what happen ada apa lagi nih lu, lu gimana ceritanya kamu bisa kejepit diantara dua batang poni ini sih sob waduh ini mah kejepit kan kita benerin dulu aja nih pohonnya waduh ada-ada aja ya kamu sob gelak, tau maka di bedok, lelonan lelonan bentar aduh aduh ini ada sobat otan nih dia kejepit pohon lagi ini bisa masuk gak bisa keluar ini harus segera kita tolong soalnya ini tuh udah lecet lihat tuh waduh kamu nih gimana ya pak ini bisa kita singkirkan dulu nih kita kasih longgar ya pak ya awas dok pelan-pelan ya cabut-cabut we ayo kang, nah angkat yuk kang, lelonan 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 ayo kamu iya, iya aduh iya, iya, iya iya, iya, iya tan ini berhasil kita lepaskan aduh ini dokter mau cek dulu nih lihat lukanya suanya aduh lumayan sakit ini dokter harus kasih antiseptik takutnya keburu infeksi ayo tan syukurlah ada paman dan dokter yang berhasil membebaskan musuh tapi semoga lukanya gak terlalu parah ya dok tan ternyata luka yang dari lehernya ini akibat gesekan tadi mungkin dia berusaha keluar dari pohon itu yang pas kejepit cuman lukanya tidak terlalu parah tan bisa sembuh sendiri tapi nanti dokter kasih antiseptik karena takutnya malah infeksi yang bisa bikin parah setelah itu nanti dokter bakal cek soalnya tuh perutnya dokter curiga kembung deh nanti saya cek juga sekalian tan iya dok sekalian diperiksa keseluruhan saja ya untuk memastikan sobat otan ini baik-baik saja tan ternyata benar dogaan dokter jadi perutnya itu mengalami sedikit kembung cuman baru gejala sih cuman harus tetap dokter terapi obatin takutnya nanti bisa tambah parah banyak gejala dan faktor kembung salah satunya itu cacingan nanti dokter bakal kasih obat khusus kembung disuntikin sama obat cacing dokter siapin siap dok otan percayakan keselamatan dan kondisi sobat otan sama dokter karena otan yakin dokter chandra pasti kasih perawatan yang terbaik oke lan tadi dokter udah kasih obat cacing sama suntik biar tubuhnya makin kuat dan cepat sembuh dari kembungnya oke syukurlah banyak istirahat dulu kamu ya sob biar kondisi kamu cepat pulih dan sehat seperti sebelumnya nah kalau dari tadi dokter bantu sobat-sobat otan sekarang giliran dokter bantu bikin kandangnya nih katan ini tradisi liliuran jadi warga berkotong royong membuat kandang baru nah selesai ini nanti kita syukur antan mana kan oke tradisi liliuran merupakan ajang silaturahmi dan juga gotong royong bagi warga desa Simang Ratu Kabupaten Lebak Banten liliuran yang berarti membantu tanpa pamri umumnya sudah ditanamkan sejak lama pada masyarakat Sunda peketan nah ini puncak acara liliuran nah kita akan ucapkan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa semoga hewan-hewan ternak kita di tahun depan makin banyak dan sehat terus amin Otan doakan juga semoga tradisi liliuran seperti ini tetap terjaga ya aduh tan Alhamdulillah suatu kehormatan dokter dapat potongan pertama nih dari Bapak Tetua disini aduh terima kasih Pak wah harusnya potongan pertamanya buat Otan tuh dok hehehe becanda ya dok aduh tan dokter bahagia sekali bisa berinteraksi dengan warga disini jaga satwa kita Fat in the Wild ikan mas katan dokter sekarang mau ikut panen ikan mas nih pasti seru ayo ikut ayo siapa disini yang gak tau ikan mas kalau ada yang gak tau kebangetan banget sih kalian ikan mas adalah ikan jenis air tawar yang bisa ditemukan di danau aliran sungai dan lahan basah tapi kalau yang ini adalah ikan mas hasil budidaya menggunakan sistem kolam kapung yang berada di waduk untuk memudahkan panen jaring harus dibentangkan menggunakan bambu seperti ini tuh liat teman ikannya banyak banget kan satu dua tiga pokoknya banyak deh loh tapi kok dokter malah pilih ikannya sih udah dok angkut semuanya aja biar gampang jadi si ikannya kita sortir dipilih kalau yang nih yang segede gini kecil sekitar tiga jari ini kita kembalikan lagi tapi yang untuk dipanen itu yang ukuran empat jari atau lebih ini sebesar ini wah tuh bisa empat jari besar ini kita ambil kita panen wah betul juga nih apa yang dokter bilang kompetisi dalam satu kolam cukup berat bagi ikan mas teman di antara mereka ada beberapa ikan yang tersingkir dan tidak mendapat makanan itulah mengapa dalam satu kolam berat ikan itu selalu beragam sekedar tahu nih mengkonsumsi ikan mas ternyata bisa menjaga kesehatan tulang dan gigi loh selain itu selain itu daging ikan mas juga berhasil untuk menjaga kesehatan mata mengendalikan tekanan darah dan ya apa kang ada apa oh yaudah saya kesana ya oke oke puntan ya kang waduh ada apa ini gaswat eh gawat kira-kira sobat otan kenapa ya kalau denger laporan tadi sih sepertinya sangat butuh bantuan ya ampun lihat kondisinya teman tubuhnya banyak sekali luka otan benar-benar gak tega melihat kondisi kamu sob nah tan ini dokter dapat kasus yang unik nih si dogi habis berburu tapi pulang-pulang berburu nih lihat dia jadi infeksi dan menyebar alergi banyak di seluruh tubuh ini dokter harus segera selamatin si dogi ya kita treatment teman usut punya usut ternyata sobat otan ini ditinggalkan oleh pemiliknya ketika selesai berburu untung saja ada orang seperti dokter dan katian yang peduli terhadap kamu sob semangat ya saya pakai daun siri mas jadi nanti kita balur ke seluruh tubuh ini siri punya khasiat untuk antiseptik ya bisa membantu ini membersihkan seluruh tubuhnya boleh ya mas boleh gak nanti agak di pers-pers dikit terus campur air betul sekali teman daun siri merupakan bahan herbal alami yang berfungsi sebagai antiseptik tubuh sobat otan yang dipenuhi luka ini harus dibersihkan terlebih dahulu agar saat proses tindakan nanti bisa maksimal teman nah ini kan udah dibersihin tadi udah saya basuh juga mas nanti udah ini kita jemur dulu aja kita keringin dulu nanti udah dikeringin dokter bakal kasih obat ya luka yang masih basah membutuhkan perawatan yang cukup ekstra teman karena jika mendapatkan perawatan yang salah akan mengakibatkan infeksi pada luka tersebut agar lebih steril luka disemprot cairan antiseptik terlebih dahulu kemudian diberi perban agar tidak terkontaminasi oleh kotoran maupun larva tak hanya pada bagian ekor saja dokter juga melakukan perawatan pada luka lain di tubuh sobat otan ini teman ini obat alerginya nanti saya campur sama penguat ototnya ada juga antiradangnya disini setelah dianalisis dokter Chandra ternyata luka tersebut sulit sekali kering karena ada faktor lain teman sobat otan ini alergi terhadap sesuatu sehingga membutuhkan perawatan khusus untuk menyembuhkan luka-lukanya untung saja saat ini katian bersedia untuk merawat kamu sob terimakasih ya kak ya udah kita obatin ya teman-teman cepat sembuh oke itu kita bawa ke tempat yang aman jaga sarwa kita fight in the wild yuk iigimasu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bakar 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 dulu untuk mengolah ikan laut yang baru saja kita dapat tidak perlu bumbu macam-macam teman hanya cukup langsung bakar di tempat sudah beres daging ikan yang fresh akan terasa lebih segar dan gurih pastinya kok lama banget sih bakarnya otan udah lapar nih duk ikan fresh langsung dari laut ini segar ini ikan julung-julung teksturnya lembut udah asin-asin ya gurih juga ya ini sambil dimakan di pinggir pantai nih di batu karang suasananya mantap ya udah matang belum yang Mang Wilan? teman ikan julung yang sangat nikmat ini ternyata juga memiliki nilai protein yang tinggi loh dan protein ini lebih mudah dicerna dan diserap oleh tubuh sehingga melancarkan pencernaan cukup nih sekarang dokter mau nyobain ikan barakudanya nih sebentar ya hmm 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 tekstur dagingnya lebih lembut daripada julung-julung dan lebih tebal tuh lebih banyak ya hmm hmm enak berasa banget asin gurihnya berasa banget nah barakuda ternyata cukup memiliki beberapa manfaat teman seperti dapat melancarkan sirkulasi darah dan mencegah terjadinya penggumpalan pada darah mantap nikmat mana lagi yang kau dustakan dok makan ikan langsung dari laut dengan pemandangan seperti ini wiks gak ada lawan hmm hehehe 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 ketika 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 Terima kasih.